Pemirsa tindakan aborsi oleh sepasang kekasih di sebuah kamar hotel di kota Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, kini terus diselidiki oleh pihak Polres Tanjung Jabung Barat. Dari hasil pemeriksaan diketahui oknum pembantu aborsi tersebut masih berstatus pelajar SMK. Kasus tugahan aborsi yang menewaskan ibu dan anak di sebuah kamar hotel di Kuala Tungkal beberapa waktu lalu terus didalami oleh pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui pelaku yang membantu persalinan ibu muda hingga tewas tersebut, merupakan pelajar di sebuah SMK. Pelajar berusia 19 tahun itu diketahui mengambil jurusan multimedia di SMK Negeri 1 Kuala Tungkal dan nekat membuka praktek aborsi melalui media sosial Facebook dengan username Cindy Aulia Putih. Dijelaskan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kuala Tungkal Ira Oktapia bahwa pihaknya belum mengetahui bila siswinya terlibat melakukan persalinan ilegal di sebuah hotel. Menurut pelaksana tugas Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kuala Tungkal ini, pihaknya belum mendapatkan laporan resmi dari pihak kepolisian jika ada siswi yang terlibat praktek aborsi ilegal. Pihak sekolah hanya mengetahui siswinya ditangkap polisi dari pemberitaan media. Baik, kalau kami sejauh ini hanya tahu dari berita di media. Ya Pak Rahman ya, ini waktu akur kami. Jadi hanya sepanjang ini hanya tahu berita dari media. Sedangkan konfirmasi resmi dari pihak kepolisian itu belum ada sama sekali sampai dengan hari ini. Kalau tanggapan secara resmi, karena ini kami belum tahu dari pihak polisian, kami juga belum bisa menanggapi apa-apa. Cuma kami hanya berpesan kepada siswa-siswa yang lain. Kemarin pas pacara juga kami pesankan untuk anak-anak meningkatkan iman, kemudian menjauhi pergaulan bebas. Itu saja yang bisa kami lakukan dulu. Sementara itu, pihak rumah sakit Daud Arief Goa Tungkal membenarkan adanya pasien yang datang dalam kondisi penurunan kesadaran. Setelah dianalisa, ternyata pasien tersebut telah melakukan aborsi. Setelah dilakukan pertolongan, ternyata nyawa ibu dan bayi ini tidak dapat diselamatkan. Nah, tapi datang pasien ke sini, kita terima pasien, memang pasien dalam kondisi sudah tidak bagus. Kesadaran. Nah, setelah kita anak-anak medse, memang ternyata memang benar dihabis melakukan aborsi. Tidak tahu di suatu tempat, yang kita tidak tahu itu sudah dilacak sama kepolisian. Benar. Di alamatnya mereka di Palembang semua. Yang perempuannya ikutnya di Palembang. Alamatnya di KTV. Di saat ini pihak kepolisian telah melakukan gular perkara di lokasi Kejadian. Barat tersangka telah ditahan di Mapolres Tanjung Jabung Barat dan akan dicerat dengan pasal tentang Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.